oke guys jadi ini lampu super bright jadi ini ada 9 piece ini udah gua pisahin yang 4 buat pintu yang ini model gini untuk bagasi belakang plafon yang ini untuk di cermin ya di sanvisor kanan kiri dan yang ini untuk di welcome light di spion jadi dia ada lampu di bawahnya juga led menyorot ke bawah ini lampu-lampunya si lednya itu ada 6 sisi kanan kiri kita lihat perbandingannya nanti setelah terpasang posisi standar kan kuning semua kita ganti putih apakah lebih elegan ikutin terus guys oke guys ini gua ada di mobil pertama gua mau ganti yang ini dulu yang sanvisor ini lampunya yang di plafon ya jadi dia warnanya kuning ini mau gue ganti warna putih jadi ini lampunya ini gua congkelnya pakai ginian kp buat masang stiker ya jadi untuk membukanya tinggal di lampunya congkel dari sebelah kiri guys nah begini udah tinggal kita tarik nah udah kelihatan lampunya kan guys terus kita coba yang ini ya guys nah oke setelah tertancap kita tes dulu wuih terang banget ya guys oke kalau udah oke baru kita pasang lagi cover ini ya guys kalau sudah oke tinggal kita masukkan aja guys dan tekan nah kita tes lagi oke mantep nah kita pindah ke bagian supir guys ini udah kelar oke kita udah pindah ke bagian yang kanan kita cek dulu nyala warna kuning seperti biasa sebelah kiri nyongkelnya nah seperti ini cabut terus ini ulang lagi aja kayak tadi ya guys ini bebas sih guys jadi mau bolak-balik juga udah nyala udah nyala ya guys nah kita tekan panceng gini udah terpasang kita langsung masukin lagi aja tekan ke bunyi klak kita cek lagi oke jadi bagian depan udah kelar ini juga oke sip oke sip kita lanjut ke ke bagian kabin dulu kali ya kabin bagian belakang yang dipelapun kita lanjut di bagian belakang nah untuk lampu bagian sini dia kan agak besar nih jadi kita butuh lampunya yang modelnya seperti ini guys yang model tabung gini guys jadi kalian kalau beli bukan yang T10 begini lagi tapi yang model tabung seperti ini ya guys nah oke kalau sebanyak bacot kita langsung pas ini nah bolongan ini yang ditempel set jatuh nah oke udah kelepas kita lihat lampunya nah ini lampunya model tabung gini guys ini agak keras nih guys bukanya oke ini udah kelepas ini model begini kan kita taruh situ kita ganti yang ini ini guys jadi posisinya siletnya ini ke bawah ya Oke guys ini udah kepasang ya posisinya begini beres kita pasang remnya lagi guys oke sip tinggal di bagian pintu guys ini sisa satu dua tiga empat sisa empat kita pasang di door trim lanjut guys oke guys ini di door trim bagian depan nyalanya kuning kita bongkar nih gua nggak tahu nih bongkernya nyongkelnya dari mana nih cuman di sini nah sebelah kiri S nah oke guys dapet melepasnya itu di slide begini guys nah di dorong ke sebelah kiri eh sorry kanan jadi kelihatannya lampunya terus masih ada yang dibuka ini cover ini guys nah dan ini udah nyala ya guys langsung nyala Super Bright lumayan terang sih ini aja siang udah terang banget guys apalagi malam ya guys kayaknya sih ini terangnya oke dua lagi nih guys pasang lampu welcome light yang ada di bawah ini guys ini yang paling susah karena harus ngebongkar cover spion untuk pemasangan lampu di spion gua skip terus karena kan repot megang kamera jadi ini bagian atas harus dilepas seperti ini guys cover bagian atas dilepas terus di sini ada baut dua kita lepas juga sama cover bawah ini guys jadi posisi lampunya ada di dalam oke nih posisi udah lepas jadi ini lampunya ada di sini guys nah ini dia nanti kita ganti warna putih di ini harus diputar cuman mesti pakai tang kayaknya ya soalnya keras banget gua skip lagi guys nah tapi seh nahnya selamat menikmati oke guys gue udah di kabin ini gue mau ngetes yang di santisor ya yang buat ngaca ini gue buka buset terang banget guys gue aja silau posisi dalam kabin terang banget guys kayaknya lampu ini juga kalah sih guys tuh ditambah lampu itu juga wah udah mantep terangnya Paul kalau ini kan lampu yang ini sih led bawaan ini kan kurang terang ya guys pake lampu ini satu udah terang banget sih guys tuh ya kan ini gue matiin nah sebenernya gini guys gue itu pengen ganti ini juga lampu yang di laci laci bagian bawah ini cuman kan dia ikut lampu senja ya guys jadi kalau gue nyalain ini lampu senjanya nah dia hidup guys warna kuning guys nah gue pengen ganti lampu ini ke warna putih juga guys tapi ini ikut lampu senja ya guys jadi nyalanya itu kalau kita puter tuas ini gue matiin tuasnya tuh mati ini gue nyalain jadi dia ikut lampu senja ya guys nah oke lampu spion welcome light udah lampu door trim udah bagasi udah dan lampu sunvisor juga udah kalian bisa liatkan terangnya seperti apa nih ini baru satu gue nyalain ini pun kalah ya ini gue matiin tuh masih terang banget jadi begitu review dari gue upgrade lampu dari yang kuning ke lampu super bright warna putih nah oke buat kalian yang suka sama video ini boleh jumlahnya ke atas yang suka juga gak apa-apa ikutin terus video gue nanti next project gue mau ganti apa lagi atau mau masang apa lagi bakal gue update oke segitu aja videonya terima kasih guys udah menonton ciao ciao selamat menikmati